Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Nah, kali ini aku bakalan petikin buah-buahan ini Ini namanya buah sawo mentega Atau biasa disebut dengan buah alkesah Nah, berhubung buahnya banyak banget Kita panen aja yuk Nah, ini dia pohonnya Buahnya itu paling banyak ada di atas-atas sana ya Kira-kira kita petikinnya kayak gimana nih? Soalnya kalau aku naik kayaknya gak mungkin Karena pohonnya ini terlalu tinggi Yaudah, aku cariin laki-laki aja ya Buat naikin pohon ini Nah, ini dia saudaraku Kayaknya bisa diandelin nih Kita suruh dia aja ya yang naik Kira-kira dia bakalan mau gak ya? Tapi kalau dia udah naik Artinya dia setuju tuh Nah, ini dia udah naik aja Artinya setuju ya Ternyata naiknya itu lewat pohon rambutan Karena sawo manilanya gak punya pijakan kaki Makanya lewat pohon rambutan Maaf-maaf Maksud aku sawo mentega ya Bukan sawo manila Lanjut-lanjut Nah, ini dia buah sawo manilanya Lihat deh Banyak banget kan di atas Ini saudaraku udah sampai atas aja Sekarang waktunya dia petik buah-buahannya Nah, lihat deh Banyak banget buahnya Sekarang dia memetikin buah yang di depannya ini Kira-kira bisa kejangkau gak ya tangannya Kita lihat aja yuk Nah, ternyata buahnya bisa kejangkau nih Akhirnya bisa dipanen juga ya buah-buahannya Ini dia petikan pertama kita Cara metikinnya diputer-puter kayak gini ya Supaya daging buahnya gak rusak Ayo kak Petik yang banyak ya Aku tunggu di bawah Nanti kalau mendapat banyak bagi-bagi ya Gak usah pelit Hehehe, canda Nah, lanjut-lanjut Oh iya, aku mau kasih tau kalian nih Buah ini rajin banget berbuah Malah setiap hari kita bisa panen nih buah yang satu ini Awal-awal dulu setiap mau panen buah ini susah banget Karena banyak banget semutnya Semut merah yang gigit-gigit orang Tapi sekarang semutnya udah hilang Malah dulu kalau mau naik ke atas pohon ini Pakai sarung tangan Sarung kaki Terus pakai penutup kepala Yang biasa dipakai untuk memanen madu Atau menghindari labah ya Tepatnya Wah, yang satu ini besar banget Kita petik ya Kita kumpulin dulu ya di kertas keresek ini Oh iya, aku mau kasih tau kalian nih Buah sawo mentega atau buah alkesa ini memiliki gizi seperti serat, vitamin, dan antioksidan Selain itu, ternyata buah ini berasal dari Meksiko loh Hmm, jauh juga ya Kenapa ya di Indonesia namanya sawo mentega? Ternyata karena buah ini mirip dengan sawo Selain itu, kuningnya itu seperti kuning telur Kalau dipikir-pikir, benar juga sih Oh iya, ternyata buah sawo mentega atau sawo alkesa ini memiliki fakta unik juga loh Di antaranya, buah alkesa ini juga disebut sawo Belanda Kok bisa ya disebut dengan sawo Belanda dari Meksiko Selain itu, buah ini rasanya manis seperti ubi Teksturnya lembut seperti pisang Pokoknya rasanya tuh manis legit deh Tapi itu buat buah yang sudah mateng ya Selain itu, kalau kalian mau konsumsi buah yang satu ini Dikonsumsi secukupnya aja ya Karena kan sesuatu yang berlebihan itu gak baik Lihat deh, bebek-bebeknya pada ngumpul disini nih Nah, lanjut aja ya Kalau kalian mau dapat manfaat dan hasil dari buah ini Kalian bisa konsumsi secukupnya Sawo mentega ini memiliki banyak banget manfaat Di antaranya, dapat menjaga sistem kekebalan tubuh Bantu kurangi gejala diare Menangkal efek radikal bebas Selanjarkan pencernaan Memelihara kesehatan mata Menurunkan resiko obesitas Dan diabetes Selain itu, masih banyak juga deh manfaatnya Ada lagi nih Ternyata, buah ini juga bisa Menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung Jaga anemia dan lain-lain Oh iya, buah ini Jangan dikonsumsi mentah ya Apalagi masih bergetah Bisa-bisa kena alergi Contohnya, gatel-gatel Ada ruam, bengkak, bersin Dan yang paling parah Bisa bikin sesak nafas Nah, yang ini ada yang matang di pohon Kita petik dulu ya Kira-kira buahnya masih bagus gak? Hmm, kita lihat aja nih Ternyata, buahnya cukup rusak ya Gak banyak sih Tapi, lumayan sih tempatnya rusak Hmm, kita lihat aja yuk Isinya seperti apa Isinya itu, kalau udah matang Kira-kira seperti ini ya Aku buka dulu Ini, teksturnya itu agak lembek Kalau udah matang seperti ini memang Sekarang kita buka Dan ternyata, pas dibuka isinya Nah, lihat Kuning Pokoknya ini rasanya bakalan manis banget Tapi sayangnya, udah rusak Sepertinya gak bisa dikonsumsi nih Kalau udah kayak gini Nanti aja kita tunggu yang matang ya Nah, nanti kita bakalan coba tuh Lihat deh Ini dia, pohonnya lumayan tinggi ya Ada juga nih, buah yang gak terlalu tinggi Aku naik kesininya pake korsi Gak terlalu tinggi sih menurut aku Dibandingkan dengan yang lainnya Tinggi banget Sekarang aku memotikin nih buahnya Aku agak kesusahan nih Takut jatuh Bismillah, harus hati-hati nih Nah, ini dia buahnya Aku petikin ya Duh, aku mau puter-puter Tapi susah banget Nah, kecepat juga Lihat deh Itu dia Buahnya yang masih kecil-kecil Banyak banget ya Dan di sebelah sini juga ada Tapi masih hijau Kita tunggu aja ya Sampai matang Lihat deh Buahnya banyak yang jatuh Luh, kakakku masih aja nih Mentik-mentikinnya Hati-hati ya Ini juga pake gala Karena lumayan tinggi juga Sepertinya kantong kreseknya itu Udah kepenuhan Nah, kakakku ngasih dari atas sana tuh Sekarang kita tangkap aja ya Tenang-tenang Nangkapnya gak susah kok Tinggal disodarin doang Gimana aja ya Kalau aku yang naik ke atas sana Pasti bakalan lumayan menegangkan tuh Nah, ini dia buahnya Lumayan banyak Wow Harus hati-hati nih Hmm, ini dia Yuk, yuk, yuk Bentar lagi Nah Bentar lagi Nyampe ke bawah Akhirnya Bisa pegang juga Aku ambilin dulu ya Buahnya Uh, lihat deh Kuning-kuning ya Kuning keemasan Ternyata buahnya ini Lumayan berat ya Kayak batu Tapi Kalau udah matang Biasanya dia lembek Gak sekeras yang sekarang Lihat deh Dapatnya bagus-bagus juga Asik juga ya Manen buah ini Duh, ada yang jatuh juga Sayang banget Nah, disebelah sana Juga ada yang jatuh Bentar-bentar Kok aku lihat Disebelah situ ada telur ya Wah, telurnya ada dua Ini kita dapat telur bebek juga Asiknya Gini dong Rajen-rajan buat telur ya Bebek Lihat deh Saudaraku Masih betah aja Tuh di atas Apa dia gak mau turun ya Aku udah capek banget nih Di bawah Kelamaan Kita tinggal aja yuk Atau kita bantuin aja Kita doain aja Semoga bisa turun dengan selamat ya Eh, bener Ternyata dia mau turun Hati-hati ya Kalau kita mau turun Dari pohon buah ini Harus hati-hati ya Karena lumayan juga Lumayan sulit Maksud aku Dan disana juga banyak kabel Harus hati-hati juga Nah, akhirnya Sudah sampai pohon rambutan Hmm, lega juga Lihat deh Dapatnya banyak banget Walaupun kelihatan sedikit Itu pasti berat banget Karena satu aja Beratnya mungkin bisa sampai 250 gram ya Itu cuma perkiraan aku aja sih Karena aku pegang aja Lumayan berat Satunya itu kayak batu Yang kita pegang Lumayan kecil Tapi berat Kayak gitulah Nah, akhirnya Kita udah dapet Lumayan juga nih Kita lihat dulu yuk Wah Banyak yang kuning Buahnya Banyak yang segar-segar juga Nah, ini yang sayang banget Banyak yang jatuh Yang jatuh-jatuh tadi Kita cuci duluan ya Soalnya nanti Bakalan disimpan Oh iya Cara makan buah ini Bisa dimakan langsung Pas sudah matang Terus juga bisa Dimakan Sama kulitnya ya Kalau sama kulitnya itu Tergantung Kalian suka atau enggak Terserah juga sih Selera kalian aja Selain itu Buah ini juga bisa Kalian campur Dengan salad Campur dengan es krim Dan Kalau mau bikin milkshake Juga bisa Tapi Aku gak pernah Coba bikin milkshake Pake buah ini Kira-kira Rasanya gimana ya Kalau kalian udah Bikin milkshake Pake buah ini Komen di bawah ya Rasanya kira-kira Kayak gimana Nah ini Kita masukin Sedikit sabun Pencuci buah ya Setelah itu Kita aduk-aduk Dan kita bersihin Sebersih-bersih mungkin Oh iya Buah ini Memiliki potensi Dan manfaat Lebih tepatnya Bisa melancarkan Pencernaan Sampai Sehatkan jantung Hmm Besar juga ya Manfaatnya Kayak yang sebelumnya Aku udah bilang tadi Manfaatnya tuh Banyak banget Selain banyak manfaat Rasanya juga enak banget nih Aku cuciin dulu ya Bersih-bersih Ini udah lumayan bersih Dan nanti kita cuci lagi Pake air yang mengalir Setelah itu Baru deh Kita simpan Kita keringin dulu Terus kita simpan Jangan lupa Pakein sedikit garam ya Di bagian Tangkainya itu Nah ini buahnya Lihat Wow Keliatan enak banget kan Ini udah matang Dan ini udah diperam Beberapa hari Terus baru aku buka Ini kira-kira Tiga hari ya Baru bisa Matang-sematang ini Lihat deh Kelihatan enak banget kan Nah Aku bukain lagi ya Ini yang agak kecil Dan warnanya Kuning banget Hmm Lihat deh Ini enak banget rasanya Aku coba dulu ya Hmm Rasanya itu Legit banget Aku suka deh Sama buah yang satu ini Lihat Hmm Pokoknya Aku ngebosen Makan buah yang satu ini Makan sedikit aja Rasanya Lumayan Kenyang ya Makanya mungkin Buah yang satu ini Cocok buat orang Yang diet Nah besok Kira-kira Kita cari buah apa lagi ya Kali ini Udah dulu Sampai sini Kalau kalian suka Dengan konten ini Jangan lupa like Comment Share And subscribe Channel ini Supaya semakin berkembang Kurang lebihnya Tolong dimaafkan ya Aku doakan Semoga kalian selalu sehat Tetap semangat Kita bisa sukses bersama Dan Tetap positif ya Dadah semuanya Assalamualaikum Besok Kita cari apa lagi ya Comment di bawah